Yesus memanggil dua belas orang muridnya lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan. Nama dua belas orang itu ialah Simon, yang dipanggil Petrus, dan saudaranya Andreas, Yaakobus, dan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Zebedius, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius yang dahulunya pemungut cukai, Yaakobus anak Alphius dan Tadius, Simon orang Patriot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus dua belas orang murid itu dengan petunjuk demikian. Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Pergilah dan kabarkanlah bahawa kerajaan syurga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit. Hidupkan orang yang mati. Ubati orang yang berpenyakit kusta dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Janganlah bawa wang emas, perak mahu pun tembaga dalam tali pinggangmu. Jangan bawa beg atau dua helai baju atau kasut atau tongkat dalam perjalananmu. Kerana seorang pekerja layak menerima makanannya. Apabila kamu sampai di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela menyambutmu. Menetaplah di rumahnya hingga kamu beredar dari tempat itu. Ketika kamu masuk ke rumah itu, berilah salam. Jika penghuni di rumah itu layak, biarlah salam sejahterahmu merestui mereka. Jika tidak, biarlah salammu itu kembali kepadamu. Sekiranya sesuatu rumah atau bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman itu, hukuman atas Sodom dan Gomorrah lebih ringan daripada atas bandar itu. Dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Perhati-hatilah, kerana kamu akan ditangkap lalu diseret ke mahkamah dan akan disebat di saumah mereka. Keranaku, kamu akan dibawa ke hadapan pemerintah dan raja sebagai saksi kepada mereka dan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka menangkapmu, janganlah khawatir tentang apa yang harus kamu katakan atau bagaimana kamu harus mengatakannya. Kamu akan diberitahu apa yang harus kamu katakan pada waktu itu. Bukanlah kamu yang bertutur, tetapi roh Bapamu yang bertutur melaluimu. Saudara akan berlaku kianat terhadap saudara, Bapak terhadap anak, dan anak terhadap ibu Bapak, lalu menyerahkan mereka untuk dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua orang kerana namaku, tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir akan diselamatkan. Apabila kamu dianyaya di suatu bandar, larilah ke bandar lain. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, anak manusia akan datang semula sebelum kamu sempat menyelesaikan kunjungan di semua bandar di tanah Israel. Tiada murid yang melebihi gurunya. Tiada hamba yang melebihi tuannya. Murid haruslah berpuasati menjadi seperti gurunya. Hamba haruslah berpuasati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga dipanggil Beelzebul, betapa lagi ahli-ahli keluarganya. Jangan takut akan manusia. Yang tersembunyi akan dinyatakan. Yang dirasiahkan akan didahkan. Apa yang kukatakan kepadamu secara rahsia, sampaikanlah secara terang-terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, umumkanlah dari atas bumbu. Jangan takut akan mereka yang hanya dapat membunuh jasad, tetapi tidak berkuasa memusnahkan jiwa. Takutilah dia yang berkuasa memusnahkan jasad dan jiwa di dalam neraka. Bukankah dua ekor burung pipit dibeli dengan harga satu syiling? Namun tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa izin Bapamu. Setiap helai rambut di kepalamu telah dihitung. Oleh itu, usahlah takut kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sesiapa mengakuiku di hadapan orang ramai, akan kuakui di hadirat Bapaku di syurga. Sebaliknya, sesiapa yang menyangkalku di hadapan manusia, akan ku sangkal di hadirat Bapaku di syurga. Jangan sangka aku datang untuk membawa damai ke dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai ke dunia, melainkan pedang. Dengan kedatanganku, anak lelaki melawan Bapanya, anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ahli keluarganya sendiri akan menjadi musuhnya. Sesiapa yang lebih mengasihi bapak atau ibunya daripadaku, tidak layak menjadi muridku. Begitu juga, sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripadaku, tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang enggan memikul salibnya dan mengikutku, tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangannya. Dan sesiapa yang kehilangan hidupnya kerana menjadi muridku akan mendapat hidupnya. Sesiapa yang menyambutmu, menyambutku juga. Dan sesiapa yang menyambutku, menyambut dia yang memutusku. Sesiapa yang menyambut seorang nabi kerana dia seorang nabi, akan menerima ganjaran seorang nabi. Sesiapa yang menyambut seorang yang benar kerana dia seorang yang benar, akan menerima ganjaran seorang yang benar. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang memberikan minum walau hanya secawan air sejuk kepada seorang muridku yang paling rendah pun, kerana dia muridku, pasti akan mendapat ganjarannya. Terima kasih telah menonton!